Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 di sebelah hijau airnya mati banget saya jernih bagus utangnya langsung muncul lagi kesimpulan pertama berarti akhirnya tidak bisa hijau harus jernih padahal yang stabil adalah hijau kalau jernih berarti tidak stabil banget nah cuma begitu kondisi utangnya kita mungkin sedikit sehat sehingga normal ketika dia tidak normal akhirnya muncul masalah tidak mulai dengan stres jadi stres dulu baru kena masalah Hai nah Hai pengaruh-pengaruh terhadap munculnya penyakit dalam hidaya udang itu terlebih dahulu dimulai dari perubahan suhu Pak perubahan suhu nah perubahan suhu itu sehingga apa pelantun kita itu tidak stabil Hai tidak stabil jadi banyak juga orang mengatakan karena pola tradisional ini lebih banyak mengendalkan makanan alami tidak sahab sehingga kadang-kadang ketapa itu tidak mau kalau airnya tinggi supaya udangnya bisa makan nah pada saat terjadi perubahan suhu seperti bujang atau apa nah selesai matilah Hai nah kalau dia tinggi airnya perubahan ini tidak secara terhasil bahwa dia akan terlalu lah akhirnya udang kita tidak stres makanya penyebab pertamanya dalam perubahan suhu yang kedua adalah munculnya penyakit nah kerja penyakit itu sebelumnya itu panjang Pak termasuk seperti tadi yang Bapak bilang kelebihan Pak mungkin kekelebihan Pakan Pak karena setelah 3 hari kasih Pakan sudah mati berarti itu dia masuk kategori ini Pak Pakan berarti kebanyakan organik jadi kebanyakan organiknya sehingga muncul masalah yang mengincap pertama itu dia binti putih yang kedua adalah kotoran putih jadi kalau udangnya stres ya kalau tidak mau nafsu makan udangnya paling apa nafsu makannya turun sehingga turun nafsu makannya ketahanan tubuhnya sudah tidak kuat diterpah perubahan muncullah penyakit nah ini Pak contohnya tidak ada jam kalahnya begini Pak sampai di skor penangnya yang mati nah ini Pak yang mati ini disebabkan sama UHS jadi ciri-cirinya ya udah bisa dipedali ya warnanya jadi kalau ini warna pink ini ciri-ciri klinik oke